Musabah Koti Lawatil Quran, MTK ke-45 tahun 2023 tingkat kecamatan Samarinda Ulu, resmi dibuka oleh Kabak Kesrapemkot Samarinda Kumarul Zaman dan sekaligus mewakili wali kota, yang ditandai dengan pemukulan gong. Tingkat kecamatan Samarinda Ulu, ke-45 saya nyatakan dibuka. Pembukaan MTK tersebut dipusatkan di Masjid Fastabikul Hairat Jalan Wahab Syahrani Samarinda, pada Sabtu malam tanggal 11 Februari tahun 2023. Ajang lomba MTK tingkat kecamatan tahun 2023, kali ini ada lima cabang yang dilombakan diantaranya, Tilawatil Quran Putra dan Putri, Hafiz Al-Quran Putra dan Putri, Fahmil Al-Quran Beregu, Syar Al-Quran Beregu dan Hatamul Al-Quran Putra dan Putri. Adapun peserta MTK yang ikut sebanyak 149 orang, yang terbagi dari delapan kelurahan sekecamatan Samarinda Ulu, seperti Kelurahan Air Putih, Teluk Lerong Ilir, Jawa, Bugis, Sidudadi, Air Hitam, Dadimulia dan Gunung Kelua. Kumarul Zaman dalam sambutannya mewakili wali kota Samarinda Andi Harun, mengatakan pelaksanaan MTK tersebut tidak hanya ajang meraih prestasi, namun harus disadari bahwa sebenarnya ada makna terdalam yakni sebagai sarana siar Islam. ...terdalam dari sebuah perkhidmatan musabakah tilawatil Quran, yaitu sebagai sarana penuguhan siar Islam. Untuk itu tidak berubah, bila dalam perkhidmatan kali ini atas nama pemerintah saya berharap, agar bukan hanya sebagai ajang perombaan, namun MTK kali ini dapat benar-benar menjadi barometer untuk mengukur sejauh mana pembelajaran Al-Quran ini dapat diterapkan di tengah masyarakat. Pelaksanaan pembukaan MTK ke-45 tingkat kecamatan Samarinda Ulu, yang dipusatkan di Keluarahan Gunung Kelua, berjalan lancar dan aman dengan pelaksanaan dari tanggal 11 hingga tanggal 17 Februari tahun 2023 mendatang. Sehingga kita berharap agar sukses kepanitiaan, sukses pelaksanaan, sukses menghasilkan kori dan kori ah terbaik, putusan dari kecamatan Samarinda Ulu, untuk nanti mengikuti di tingkat kota Samarinda yang akan datang, sehingga kita mudah-mudahan nanti bisa menampilkan yang terbaik, bisa mengirimkan kori ke riat kita yang berprestasi, terbaik, dan sehingga kita juga insya Allah akan menjadi juara umum di tingkat kota Samarinda. Sementara keterangan Lura Gunung Kelua, ia berharap melalui momen MTK tersebut para generasi muda dapat lebih termotivasi untuk lebih memperdalam pehaman terhadap Al-Quran, sehingga menjadi anak yang berahlak baik. Ya, masa luas, dalam artian partisipasinya, partisipasinya ke masyarakat, inilah kori-kori kita yang kita selenggarakan pada hari ini juga, bahwa kori ini menjadikan anak-anak kita yang terbaik. Biasanya, dengan adanya anak-anak begini, masyarakat itu termotivasi. Nah, mungkin dari tahapis kita di Gunung Kelua ini banyak, mungkin ibu-ibu dari masyarakat sudah mengekolahkan anaknya yang terbaik, karena kalau tidak dianokan dengan agama, anak-anak akan retan terhadap kenakalan-kenakalan. Nah, inilah dengan momen-momen, dengan adanya MTK ini menjadikan anak-anak kita menjadi yang terbaik. Senada yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana MTK Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu, bahwa kegiatan MTK, selain mencari prestasi juga merupakan bagian dari pembangunan kota Samarinda menuju kota peradaban. Selaku bagian dari penyelenggara MTK Kecamatan Samarinda Ulu, yang tahun 2023 ini dilaksanakan di Ketua Panitia Pelaksanaan, kami selaku penyelenggara ingin adanya generasi-generasi yang siap untuk menjalankan tradisi, mencari Al-Quran. Yang berikutnya adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepak Keselah, yang wakili Pak Lepak Kota tadi, bahwa penuju kota peradaban juga dimulai dari adanya penguatan iman ta'wah dengan adanya lomba MTK ini, Pak. Kami selaku panitia ingin menciptakan generasi-generasi yang berani untuk menuju ke yang lebih tinggi lagi, Pak. Dari Kelurahan Gunung Kelua Pembukaan Lomba MTK Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu, Tim JATV, Akbar mengabarkan. Ketua Pembukaan Lomba MTK Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu.